Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejati berjumpa lagi dengan petani sejati di pila pedang naga tuh pilanya teman-teman di video kali ini sesuai janji saya di video kemarin edit video yang lalu saya mau masak tiga jenis jamur ya teman-teman yang tumbuh di pila pedang naga ini tiga jenis itu jamur apa aja pertama jamur kuping ya atau supalember yang kedua jamur pisang yang ketiga jamur pisang karena enggak tahu jenisnya apa Oke seperti apa yang kedua jamur pisang itu yang pertama disana tuh kita ambil dulu jamurnya yuk kalian ditungguin busi ayam hai hai topinya saya gimana juga tadi bukan ini satu jamur pisangnya dan ini satu lagi ini jamur pisang ada satu jenis lagi jamur yang biasanya tumbuh di bonggol pisang seperti ini nah ini teman-teman ini juga jenis jamur pisang juga nih karena ini ini kan bonggol pisang nih ya tuh kita ambilin aja ini nah seperti ini kurang tahu namanya apa kalau dulu sih orang tua saya bilang ini jamur kelapa katanya karena tumbuh di bonggol kelapa sekarang ini tumbuh di bonggol pisang nih jadi saya sebut aja ini jamur pisang silahkan komen kalau yang tahun namanya ya ini di daerah anda jamur apa nih kayak gini nih tuh ini biasa saya makan karena ya orang tua almarhum leluhur saya nenek kakek suka makan ini dia saya sebagai penerusnya harus melestarikan daripada jamur ini untuk dikonsumsi hahaha Oke ini menang banyak ini ini Iya eh nggak bawa wadah ya kehen pipi luwen YCD oke langsung kesana yuk ke tempat es kusi bumbunya kita kasih lombok ini lombok muda tanaman kameramen namanya cabai tanaman papi cengek 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 panjang itu ya kan ini cengek itu cabai panjang itu cabai panjang ini asli cabai panjang asli cabai panjang kening lokasi masaknya di sebelah sana kita langsung ke TKP tiga jenis jamur yang pertama ini jamur kuping atau super ember yang yang kedua ini sebut saja jamur pisang A ini jamur pisang B oke tiga jenis jamur ini semuanya tumbuh di kawasan pila pedang naga ini cuci dulu ya teman-teman untuk bumbunya ini bawang merah bawang putih cabai dan cengek muda ini dijamin tidak pedas ini ada lengkuas atau lajak ini penyedap dan garam ini minyak oke let's go langsung kita ke tungku oke teman-teman jamur Tiga jenis jamur sudah siap dimasukkan dimasukkan jamur kupingnya nih suka lember kemudian ini jamur pisang jamur pisang ha jamur pisang B kampur ajalah tampung hai 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 kaki air ya nahan dong urusan air sedikit sedikit lagi airnya oh iya teman-teman tiga jamur tadi yang dua ya jamur pisang dari sebelah sana tuh sebelah barat pila dan jamur kupingnya dari sini nih nih kemarin saya ngambil dari sini nih nih masih ada bekas-bekasnya nih nih masih kecil-kecil nih anak-anaknya nih besok lu saja jadi gede ini kemarin nih agak banyak disini ya ya diambilin lah kalau hujan terus-menerus biasanya tambah besar besok-besok bisa ya di panen lagi disini ini tunggul melinjo atau tangkil ya pohon tangkil karena kemarin tuh kemarau lima bulan mati gimana udah matang belum udah Oh ya belum dikasih Anu ya tetapnya sedang oke kita beri garam dulu kemudian ini penyedapnya haji namonon hai 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 untuk jamur pisang kalau saya teman-teman senangnya begini utuh ya tidak diiris karena kalau diiris jadi dihilang dia maksudnya jadi mengkret jadi kecil gitu kalau begini kan kelihatan tuh ya kan kelihatan dicicip dulu ya kita asaan dulu sendok-sendok keluar biasa kurang ya setik hai hai sihan selamat menikmati teman-teman kita coba yang jamur kupingnya dulu ya bismillahirrahmanirrahim kemudian ini jamur pisangnya dan berikutnya ini jamur yang disebut jamur pisang B gak tau ini namanya jamur apa ya dulu mah jamur supakal apa kata ayah saya sekarang tumbuh di bonggol pisang ya jamur pisang lah jamur pisang B yang tadi jamur pisang A yang ini yang ini jamur pisang A yang ini nah yang ini sampai yang disendok jamur pisang B kita cicip ini renyah luar biasa sayang tidak ada nasi karena beras mahal oke teman-teman tiga jenis jamur yang bisa dimakan dan sedang saya makan oke jadi kalau anda ketemu tiga jenis jamur tadi jangan ragu jangan bimbang langsung pungut dan dimasak enak lejat aman terkendali jadi ini nih saya makan ya dijamin halal kalau jamur kuping mah semua pada tau lah cuman mungkin kedua jamur ini jarang-jarang ya jamur ini yang pisang ini jamur pisang sama yang satu lagi jamur pisang B gimana dan jamurnya enak enak jamur apa itu jamur kuping enak jamurnya enak enak beaksa katel